hai 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 hello everybody ketemu lagi bareng bayo di podcast seri Indonesian GP sorry kita recordingnya telat kali ini kita bahas soal Indonesian GP mungkin ini akan lama gua nggak tahu bakal jadi part 1 part 2 atau gimana nanti terserah adminnya gimana pertama kita bahas soal parada gua bikin ini sependek mungkin ke intinya yang pertama kenapa KTM dan Aprilia dan dua radar Yamaha nggak ikutan parada jadi perjanjiannya kemarin itu adalah yang ikut parada adalah motor-motor yang bisa dijual di Indonesia jadi ada dealer resminya yang berdiri sendiri menjual merek itu kemudian motornya yang dipakai adalah motor yang memang bisa dibeli oleh masyarakat Indonesia ngerti jadi itulah kenapa kalian bisa lihat Papa Lukas Alex Rins dan Jordan tadi anggap Yuan Mir itu pakai motor yang mini banget sampai gua pikirnya ini pakai motor apa sih sampai mini banget ternyata memang itu adalah motor yang versi jalanan yang layak dijual untuk Indonesia jadi memang marketnya adalah market Indonesia mereka nggak bisa pakai motor yang nggak ada izin untuk beredar di Indonesia Oke kenapa Mark Markus pakai RCV versi S ya karena sebenarnya itu bisa dijual di Indonesia ada izinnya tetapi ya nggak tahu ya Apakah mesti pesan khusus atau gimana tapi yang jelas itu bisa dijual jadi semua motor yang turun kemarin di parade itu motor yang layak dijual di Indonesia versi jalanan jadi itulah kenapa Aprilia Aprilia dan KTM itu nggak bisa hadir karena Aprilia memang punya motor jalanan tetapi itu dealernya atau distributor resminya itu masih nebeng ke piagio kalau nggak salah ya gua lupa pokoknya dia masih nebeng lah nggak ada izin resmi untuk dealernya yang berdiri sendiri jadi mereka nggak bisa tapi memang mereka ada motor versi jalanannya itu yang dipamer di pedoknya Aprilia waktu hari Kamis kalau nggak salah dikasih Alex Espargaro sama Neng Vina pamer di pedoknya Aprilia di Mandalika kemudian KTM empat rider nggak datang itu memang nggak ada motor KTM versi jalanan jadi KTM itu ada tapi versinya kebanyakan yang MX yang motocross tapi nggak ada yang versi jalanan itulah kenapa mereka nggak bisa ikut Nah yang pertanyaannya adalah Kinipi Rider pabrikanya Yamaha enggak turun jadi kalau kalian baca di blog kalian pasti tahu penyebabnya apa jadi setelah race Qatar kemarin itu sih snack taro jurun belagu itu ngomel ngomel sama Yamaha itu emang yang lagi empat banget emang moodnya lagi nggak enak banget jadi waktu para rider ditanya di Qatar apakah mau hadir atau enggak di parade itu kan mereka ditanya dulu sebelum dibikin randaun daftar rider yang mau ikut nah si snack taro nggak mau karena menurut dia dia pengen fokus ke balapannya oke dan Yamaha juga karena memang setelah Qatar dan sebelum Mandalika komunikasi mereka lagi agak nggak enak jadinya Yamaha nggak mau menekan Quartararo untuk datang ke Jakarta nah karena Quartararo nggak datang ke Jakarta Morbidelli otomatis nggak bisa ikut kenapa itu kan jadinya awkward jadinya dia cuman sendiri nggak mau nah jadinya Yamaha diwakili oleh RNF ada Andrea Dovizioso sang kaisar plus darin binder tapi ya ya memang liverynya nggak kelihatan jadinya dari Yamaha pabrikan karena mereka memang bukan motor pabrikan ngerti jadi ya ya gitu lah Oke jadi kalau ada haters-haters yang bilang ini bukan motor MotoGP ya memang kenapa karena motor prototipe MotoGP itu nggak bisa turun di jalanan temen-temen bahkan untuk turun tes pun itu nggak bisa sembarangan hanya bisa turun di tes resmi kecuali kalau ada konsesi itu bisa turun di tes private tapi kalau nggak ada konsesi dia cuman bisa turun di tes resmi dan dikendarai oleh rider-rider MotoGP ngerti so yang kedua adalah soal kenapa Presiden Jokowi nggak memimpin parade dan kenapa nggak ada penyerahan cindera mata dari Rider MotoGP karena dirandaunya seperti itu jadi seperti yang dikatakan oleh Pak Jokowi dia nggak boleh kenapa karena memang dari sisi keamanannya itu susah kalian lihat paradenya semestinya itu hanya diikuti oleh 80 motor kalau nggak salah tetapi kalian lihat faktanya itu banyak banget ada ratusan yang ikut konvoy belum lagi masyarakat di kiri-kanan yang ribet pasti pas pampresnya belum lagi Rider Rider MotoGP yang burnout disitu kan lu bayangin Pak Jokowi terkena asap kan gue tuh agak-agak kasihan sama Carmelo Espeleta yang kebetulan kayaknya dia pas ada di belakangnya Peco Bagnya ya pas Peco lagi burnout itu agak-agak kasihan juga sih gua tapi gua salut untuk seorang setua Carmelo Espeleta ketua DPRD tingkat pusat satu itu dia bisa naik motor loh dan motornya motor gede metik tapi gede jadi menurut gua wow ternyata untuk setua dia masih bisa loh bawa motor gua pikirnya mungkin dia cuma nasal bacot aja nggak pernah bawa motor nih orang kayak kayak gini ternyata dia bisa loh what a surprise buat gua nah kemudian juga nggak ada pemberian cindera mata untuk Presiden Jokowi kenapa menurut gua itu bagus waktu di blog gua bilang apa itu semacam upeti kenapa itu nggak boleh karena itu masuk gratifikasi ujung-ujungnya larinya kemana ke KPK itu juga kenapa motor-motor pabrikan yang nggak ada dealer resminya di Indonesia itu nggak bisa turun di jalanan saat parade itu karena berurusan sama izin nantikan ujung-ujungnya nanti diusut lagi ribet lah itu penjelasan kenapa nggak ada penyerahan cindera mata dan Presiden Jokowi nggak memimpin parade yang menarik perhatian gua sedikit adalah ketika jamuan di istana itu calon ikan nyubaru Jorge Martin tuh kayak di asingkan oleh rider-rider motor-rider MotoGP entah MotoGP entah moto-tu karena yang datang kan ada anak mototo juga si Bob Bessnider sama Gabriel Rodrigo itu adalah adanya Mandalika itu dicuekin dia jadi dia bongong sendiri coba terus ngeliatin makanan disitu sendiri mau antara dia mau makan apa enggak jadi gue agak-agak kok kasian juga dia sendiri dan itu lama loh jadi cuekin disitu dan disitu kelihatan bahwa Carmelo Espeleta itu punya perhatian khusus sama dia jadi dia samperin terus diajak bicara itu yang pertama yang kedua yang kelihatan sekali adalah waktu mereka selesai parade di hotel tempatnya mereka ngumpul dan berfoto itu Carmelo Espeleta otomatis narik Jorge Martin di samping dia jadi di samping dia itu sebelah kanan Jorge Martin sebelah kiri Mark Marcus jadi ini sepertinya dia mau bilang ini sebelah kiri saya adalah ikan nyubu sebelah kanan saya adalah calon ikan nyubaru kurang lebihnya seperti itu padahal logikanya mestinya itu adalah rider pabrikan disitu si Rin sama si Mir kenapa karena memang sebelah sononya Peko sama Jack Miller setelah itu Paul Espargaro dan Mark Marcus Carmelo Espeleta mestinya disebelahnya adalah para Suzuki tapi karena Carmelo Espeleta udah duluan narik Jorge Martin ya akhirnya para pramak yang disitu ya para Suzuki secuek-cuek aja karena mungkin mereka nggak terlalu ambil pusing udah kandung kepanasan duluan boh hahaha mereka itu senang dengan antusiasmenya orang Indonesia tapi nggak pernah menyangka bahwa ini akan sepanas ini panas banget gitu udah kayak udang rebus rasanya kalau mereka bilang so udah jelas ya soal parade kenapa dan ada apa sekarang kita terus ke Mandalika nya jadi tadi gua bilang ada masalah antara pabrikan Yamaha dengan Jordan belagu dan itu gapnya terasa sekali sebelum race Mandalika si Lin Jarvis itu memang menyadari bahwa pas Cekatar itu Quartararo fokusnya adalah pengen keluar dari Yamaha jadi dia bilangnya seperti ini kami mengakui bahwa insinyur kami di Jepang itu gagal memenuhi ekspektasi para rider kami mengakui itu tetapi bukan berarti kami akan berdiam diri kami akan meningkatkan paket kami sepanjang musim ini jadi pakai cara tahun lalu ingat tahun lalu mereka di Qatar dan di Eropa awal-awal musim nggak terlalu mendominasi si Quartararo mulai kelihatan itu setelah mendekati pertengahan musim jadi itu yang mau dilakukan kembali oleh Yamaha mereka mencoba meningkatkan paket mereka jadi Lin Jarvis bilangnya bahwa akan ada paket-paket yang masuk untuk dicoba atau digunakan oleh para rider Yamaha itu selama musim berjalan dan part baru itu akan muncul nggak lama lagi nggak akan menunggu sampai tes resmi Mogelong akan ada sebelum itu Nah di sini lagi kelihatan bahwa Quartararo agak miskomunikasi dengan Yamaha atau mungkin sama sekali belum ada komunikasi waktu itu jadi Quartararo justru bilangnya gini saya malah merasa nggak akan dan ada part apapun mulai dari seri Indonesia hingga di Argentina nanti itu menurutnya Quartararo itu saking dia pesimis banget sama Yamaha jadi menurutnya Quartararo seperti apapun improve yang Yamaha berikan nanti kalau powernya nggak ada ya akan susah kemudian perkara lainnya adalah soal ban jadi ini teman-teman kita perjelas dulu ini apa yang jadi masalah soal ban ini sampai Honda komplain berat jadi waktu tes Mandalika karkas yang mereka pakai itu adalah ban belakang karkas umum 2022 jadi akhir tahun lalu kan gue udah bilang Michelin nggak mengganti karkas ban belakang untuk tahun ini jadi tahun ini tuh nggak ada perubahan ban belakang maupun ban depan karena menurut gua itu sebagai persiapan agar jurundrakor Mark Marcus itu nggak terlalu susah adaptasi dengan ban karena tahun lalu Puig mengeluhkan bahwa Mark Marcus kesulitan beradaptasi dengan ban karena kan waktu 2020 dia absen begitu masuk 2021 itu udah ban depan baru kalau nggak salah jadi dia masih agak kesulitan nah ini kan tahun ini jadwalnya adalah ban belakang baru tetapi dibatalkan oleh Michelin dipindahkan ke tahun depan menurut gua waktu itu udah bilang bahwa itu untuk mempermudah Mark Marcus agar bisa beradaptasi dengan kondisi ban yang belum berubah jadi enggak perlu baru lagi baru lagi jadi dia setengah mati udah setengah mati adaptasi sama motornya setengah mati lagi beradaptasi dengan ban baru jadi itulah kenapa tahun ini enggak ada perubahan ban sama sekali entah ban depan entah ban belakang Oke jadi yang dipakai waktu tes mandalika itu adalah ban belakang dengan karkas umum 2022 yang dipakai di Qatar juga jadi memang waktu hari terakhir tes mandalika itu mereka melakukan race mode dan disitulah memang bahkan para rivalnya pun berpikir bahwa Honda ini akan kompetitif di mandalika kenapa karena mereka udah setupnya bahkan untuk race mode itu udah bagus jadi ekspektasi mereka ini kalau race ini Honda bakal bagus nih ekspektasinya pabrikan Honda pun seperti itu tetapi setelah pembicaraan di Qatar ternyata Michelin mengumumkan akan turun ban khusus di mandalika ekspektasinya Rider kalau ban khusus berarti masihnya memang karkasnya lebih keras jadi mereka pikirnya itu karkasnya mungkin yang 2019 yang satu grade lebih keras daripada ban yang saat ini 2020 punya tetapi ternyata karkas yang nongol adalah tahun 2017 ada yang bilang ini tahun 2018 teman-teman karkas yang dipakai tahun 2017 itu dipakai tahun 2018 jadi mereka dipakai dua tahun karkas ban belakang 2019 baru ganti ban belakang lagi nah itu yang dipakai jadi kalau ada yang bilang tahun 2018 atau 2017 sama aja karena memang dipakainya sama dua tahun ngerti nah karkas inilah yang dipakai di mandalika saat ini dan itu terakhir dipakai di buriram 2019 jadi dua grade lebih keras daripada ban saat ini nah itu yang tidak disangka oleh Rider Rider pikir mungkin itu cuma satu grade lebih keras yang memang ban khusus yang biasanya mereka pakai kalau misalnya kayak tahun lalu mereka pakai karkas umum karkas khususnya berarti satu grade lebih keras nah ternyata yang ini dua grade lebih keras nah sementara setup motor dari tahun 2017-2018 dengan setup motor 2022 itu kan beda jauh ban belakang makin kesini itu makin lembek jadi setupnya mereka juga makin kesini makin berbeda nah kalau mau dikembalikan ke setup 4 atau 5 tahun lalu itu yang nggak semua motor bisa yang mungkin bisa beradaptasi adalah Yamaha kenapa karena memang zaman itu Yamaha masih lumayan mendominasi dengan ban belakangnya dan memang itu adalah setup yang Bebe Vale suka banget karena Bebe Vale suka dengan karakter ban yang keras jadi masih ada sisa-sisa setupnya Bebe Vale di sana itulah kenapa kalau kalian lihat Yamaha lumayan nggak terlalu struggle dengan ban ini karena masih ada sisa-sisa set-sisa setupnya Bebe Vale nah kalau pabrikan lain itu kan karena memang sudah berubah total akhirnya mereka emang kurang bisa adaptasi jadinya terutama Honda karena Honda itu ya you know lah ya makin kesini makin kesini mereka makin diuntungkan oleh ban lunak jadi setup untuk kembali ke empat atau lima tahun lalu itu agak susah untuk para ridernya kurang lebihnya seperti itu meskipun pada dasarnya si Baksota Sarah Maso bilang senyawa yang dipakai di ban mandalika itu adalah senyawa yang sama dengan ban saat ini jadi dalemannya lapisan dalemnya itu masih senyawa yang tahun ini punya tetapi karkasnya bagian luarnya itu pakai senyawa yang tahun 2017 kenapa karkas yang dua grade lebih keras ini dipakai karena menurut mereka tarmaknya mandalika ini luar biasa panas 65 derajat celcius dan itu lebih daripada sepang Buriram juga turun ban khusus tapi ini ekstrim banget menurut mereka jadi nggak bisa cuma dipakai karkas yang satu grade lebih keras harus dua grade lebih keras kenapa karena menurut mereka itu bisa menurunkan suhu ban hingga 10 derajat celcius sementara untuk karkas yang satu grade lebih keras itu cuma bisa 7 sampai 6 derajat celcius itu kurang menurutnya Tara Maso jadi ini yang nggak disangka oleh para Rider bahwa karkas yang turun ini bakal yang 5-4 tahun lebih lama sampai ada yang mikir itu ban lama yang udah 4 tahun di dalam gudang dipakai lagi menurut Tara Maso bukan seperti itu tetapi senyawanya tetap yang tahun ini karkasnya yang dipakai yang 4 tahun lalu tapi menurut Rider itu nggak ada bedanya meskipun dalemannya pakai senyawa 5 tahun ini Kenapa karena grip itu ditentukan oleh karkas luar kalau karkas keluarnya udah seteras itu ya percuma juga tetap nggak ada grip nah ini menjadi concern dari Komisi Keselamatan pada rapat hari Jumat jadi selesai latihan bebas hari Jumat itu mereka meeting ada banyak Rider yang komplain soal ban ini pertama Alex Espargaro karena menurut dia setup motor yang saat ini itu sudah terlalu jauh berbeda dengan 4 atau 5 tahun tahun lalu kalau dua atau tiga tahun lalu mungkin masih bisa tapi kalau 4-5 tahun lalu itu udah jauh sekali bedanya susah banget dapet setupnya menurut dia menurut Suzuki juga seperti itu menurut Honda apalagi mereka lebih nggak suka kenapa karena di FP2 para Honda yang dites itu mendominasi di FP2 mereka bahkan untuk kaki 2 pun nggak lolos jadi memang menurut Honda itu apa sih sebuah turning table buat mereka yang nggak disangka-sangka up down banget kemudian ada concern sedikit soal keselamatan jadi alokasi ban itu ada empat oke dua hard disediakan kemudian medium kemudian soft Rider itu nggak terlalu komplain soal soft kenapa karena itu kompon masih lengket dengan aspal tetapi cepat banget abisnya kurang lebih seperti itu sementara medium dan hard itu hard itu mereka nyaris nggak bisa pakai karena memang itu keras banget sementara medium mereka bisa pakai tapi masih nggak nyaman masih kurang banget gripnya jadi menurutnya mereka ini ban kalau dipaksa dipakai untuk race ini adanya adalah Rider banyak keras kenapa karena gripnya susah itulah kenapa Rider berpikir mudah-mudahan nanti race ini ban medium dan hardnya itu nggak perlu dipakai mereka berharap bisa turun pakai soft kenapa karena soft itu memang agak keras jadi soft yang diperkeras istilahnya tetapi itu masih bisa dipakai oleh para Rider di Mandalika di track ring tetapi kalau mau pakai hard sama medium itu mereka kepikir bisa nggak sih dihindari gitu loh terutama hard karena hard itu yang memang udah keras banget jadi harapannya mereka adalah mudah-mudahan race nya nanti bisa flag to flag atau kalau nggak wet kalau flag to flag itu artinya setengah basah setengah kering dimulainya kering berakhirnya basah kalau seperti itu kondisinya kan suhu track nggak akan terlalu panas jadi mereka bisa pakai ban soft atau ban medium tanpa harus menyentuh ban hard atau sekalian aja wet kalau wet ke mereka sama sekali dia nggak pakai slik pakainya ban wet dan itu emang semua menjadi stuck dari nol udah nggak perlu korek-korek lagi karena nggak ada hubungan sama ban slik bener nggak set up nya memang memang set up untuk wet dan itu artinya semua dimulai dari nol untuk mereka nah memang perkiraan cuaca saat itu waktu di hari Jumat itu adalah bakal hujan di hari Minggu sore tapi ekspektasinya ada sekitar jam 4 waktu mandalika nah itu kan racenya mulai jam 3 waktu mandalika selesainya diperkirakan sekitar jam 4 waktu mandalika nah perkiraan cuaca waktu hari Jumat itu adalah jam 4 bakal turun hujan tetapi kan nanti akan seperti apa bentukan awan di hari Minggu itu lain cerita jadi harapannya mereka ini semoga F2F atau wet lah intinya seperti itu nah kenapa Honda adalah rider yang paling komplain soal ban belakang ini karena mereka tahun ini motornya itu mulai balance ke belakang Honda selama ini belasnya di depan dengan motor barunya saat ini itu belasnya mulai ke belakang jadi totally nggak ada bayangan gimana caranya setupnya mereka ini pakai motor karkas yang lima tahun lalu kan susah punya bayangan nggak kenapa Honda jadi yang paling komplain soal ini ban jadi kurang lebihnya seperti itu nah sekarang kita bahas soal marmakes kenapa sering banget jatuh di Qatar dia kurang jatuh tapi di mandalika selama tiga hari dia jatuhnya empat kali lu bayangin coba hari pertama dia crash itu katanya karena dia masuk ke tinggungan terlalu cepat jadi ban belakang dia itu apa sih bisa dibilang kurang bisa dia kendalikan karena memang ban itu adalah ban karkas khusus jadi dia bilang iya dia butuhlah adaptasi untuk memindahkan balance ke depan karena dia nggak bisa pakai balance di belakang dengan ban kondisi seperti itu nah di hari Sabtu FP3 SUSP itu kan hujan pagi-pagi jadi memang agak susah untuk improve catatan waktu jadi nyaris nggak ada Rider yang memperbaiki catatan waktunya di FP3 di kisah tuh itu marques jatuhnya dua kali biasanya marques ini towing kalau dia mau cetak waktu cepat nah masalahnya di mandalika ini amat sangat berisiko kalau lo mau towing dia udah nggak bisa towing macam di Qatar yang dia ngintil sama Yuan Mir yang deket banget di huri-huriin sama orang-orang MotoGP nggak bisa kenapa karena kalau lo towing di mandalika udah karkasnya karkas khusus udah resiko trek kotor udah resiko banyak ambrol sudah resiko juga kalau lo salah ngerem jadi memang nggak bisa sembarangan towing kalau di mandalika itulah kenapa sempat ada yang nanya di blog gua kenapa marques ini suka crash gua bilang gini marques itu kalau dia mau cepat dia harus towing kenapa karena hanya saat towing itu kekuatan lengannya itu nggak terlalu banyak dipakai kalau dia sendirian kekuatan lengannya itu harus dipakai full dan biasanya refrex rem dia yang kurang itulah kenapa kalau dia sendirian cetak waktu dan dia cepat biasanya dia jatuh nah ini kelihatan di kisah tuh waktu yang pertama dia jatuh karena dia pakai ban medium ya you know kalau ban medium arti kar-kar kursus kan jadi memang dia bilang itu kesalahan saya tetapi di kris yang kedua kisah tuh itu dia sudah pakai ban soft di belakang aturannya dia akan baik-baik saja dan dia sendiri bilang oh iya di kris kedua itu saya sudah cepat saya sudah percaya diri saya sudah merasa enak tetapi saya tetap jatuh itulah kenapa akhirnya terkorek itu trek kotor kenapa karena dia terlalu cepat masuk di tikungan mungkin kurang rem atau gimana gua nggak tahu tapi yang jelas ban depan dia itu nyentuh trek yang kotor ya you know lah kalau trek kotor kan kalau kena ban slik yaudah dada babay lu jatuh itulah kenapa dia bilang dia nggak menuding ban dia lebih menuding trek kotor karena ban semua rider pakai menurut dia ya nah ini yang sedikit menjadi presur tampaknya buat dia jadi di akhir hari Sabtu itu dia bilangnya seperti ini saya sudah nggak bisa sabar-sabar lagi sekarang jadi besok saya mau cepat langsung melesat ke depan sudah nggak bisa ditahan-tahan lagi untuk pelan-pelan di belakang yang penting finish karena kan itu bahasa dia waktu di Qatar yang penting bisa finish yang penting nggak crash itu bahasa berbanding terbalik dengan di Mandalika waktu hari Sabtu dia bilang apa saya udah nggak mau sabar-sabar lagi saya harus cepat-cepat melesat ke depan karena faktanya adalah dia mulainya dari belakang jadinya ya you know lah waktu di warm up dia mungkin sedikit kurang sabar dengan kondisi bannya nah apa yang menjadi penyebab Mark sampai crash kemarin itu nanti kita bahas setelah kita bahas soal race-nya nah kita lanjut bahas soal race-nya jadi kalau hari Sabtu kemarin mereka sudah mendapat perkiraan bahwa hari Minggu sore itu akan hujan di hari Minggu mereka sudah dapat perkiraan pergerakan awan di hari itu nah waktu race Moto3 itu kan triknya minta ampun itu track mulai ambrol oke jadi di saat Moto2 belum dimulai itu diputuskan dua hal yang pertama Moto2 itu diperpendek menjadi 17 lap yang kedua MotoGP itu diperpendek menjadi 20 lap nah Moto2 diperpendek menjadi 17 lap itu pertimbangannya track kenapa? karena memang Moto2 itu digelar race masih kering jadi mereka pikirannya itu track udah mulai ambrol di race Moto3 di Moto2 diperpendek supaya gak makin ambrol ketika rider MotoGP memulai balapan jadi pertimbangan track itu adalah untuk Moto2 nah MotoGP itu diperpendek karena banyak faktor yang pertama seperti yang gue bilang mulai hari Jumat itu sudah dapat perkiraan bahwa sekitar jam 4 itu bakal hujan jadi diperpendek karena pergerakan awan menunjukkan itu bakal hujannya lebat banget nah jadi mereka pikirnya lebih baik cepat-cepat selesai cepat-cepat bagi tropi baru hujan deras kenapa? karena ada Presiden Jokowi yang mau bagikan piala disitu jadi jangan sampai hujannya deras banget lah ya itulah kenapa diperpendek keduanya adalah ban kenapa? karena ekspektasinya rider itu pengennya mereka pakai ban medium atau soft nah kalau ban medium atau soft itu artinya jarak race yang bisa ditempuh oleh ban ini lebih pendek itulah kenapa jadinya diperpendek menjadi 20 lap kalau race-nya kering karena kan itu diputuskan sebelum Moto2 mulai karena itu kan diputuskan sebelum Moto2 mulai karena itu kan diputuskan sebelum Moto2 mulai ya sekitar jam 1 lewat lah waktu mandalika jadi memang diperpendeknya race ini agar rider bisa berimprovisasi mau pakai ban soft atau mau pakai ban medium sisa pinter-pinter lu atur setup aja bener gak? kemudian yang ketiga baru alasan track kenapa? karena pikiran mereka ini track makin lama dipakai makin ambrol jadi lebih baik diperpendek biar nanti pas mau finish udah gak terlalu ambrol banget nah kalau makin ambrol menjelang finish itu takutnya batunya itu yang bener-bener terhambur dan itu membahayakan keselamatan rider itulah kenapa diperpendek jadi 20 lap jadi kemarin ada jurno yang cuma pakai alasan track untuk soal memperpendek race bukan jadi info dari dalam pedok dari jurno lain ingatnya source go itu bukan cuma satu jurno banyak jurno dan ada beberapa dari tim jadi menurut mereka itu pertama karena hujan kedua karena ban biar mereka bisa pilih pakai ban soft atau ban medium lebih banyak improvisasi kemudian yang ketiga baru soal track karena track ini sudah bisa diselesaikan oleh Moto2 Moto2 diperpendek jadi 17 lap jadi ekspektasinya adalah gak bakal terlalu ambrol jadi bukan cuma karena faktor track kalau untuk race MotoGP nah pada akhirnya ternyata hujan itu turun setengah jam setelah race Moto2 jadi itu setengah jam sebelum mulai MotoGP setengah tigaan lah dia turun nah awalnya sih ya di pending jadi 30 menit kok gak selesai-selesai ya itulah akhirnya muncullah hiburan-hiburan pawang hujan nongol gue tuh sebenernya gak kaget juga kok ada pawang hujan beneran nongol jadi memang sebenernya beritanya di belakang itu memang ada memang ada Indonesia begitu lah ya kalau ada acara-acara itu udah lumrah tahun baruan pun pakai pawang hujan jadi kalau untuk acara sebesar itu di Mandalika ya wajar pakai pawang hujan jadi apakah mereka harus nongol atau tidak ya gak masalah sih kalau menurut gue menurut para bule-bule itu juga sebenernya itu hiburan jadi itu bukan sesuatu yang perlu dipercayai kalau untuk para bule ya itu adalah hiburan ekspektasinya adalah kalau gagal ya wajar karena mereka juga gak percaya yang kayak gitu kalau beneran hujannya berhenti ya it's something new buat mereka tapi bukan berarti mereka harus mempercaya itu enggak cuma mereka weh ternyata bisa kenapa? karena memang kayak gini Lombok dan Bali itu adalah daerah yang sangat lekat dengan kesukuan mereka masih punya kesukuan dan tradisional dan pawang hujan itu adalah halumrah di sana kalau kalian bilang itu kan pakai sajian gini-gini agama lain punya sajian masalahnya teman-teman agama lain punya cara berbeda berdoa dengan kita agama lain belum tentu sama Tuhannya sama kita tetapi apakah hujannya berhenti karena pawang hujan? belum tentu kenapa? karena yang berdoa bukan cuma pawang hujan kita-kita semua yang mendukung MotoGP ini berjalan dengan baik itu pasti berdoa dan itu yang dikabulkan Tuhan terserah Tuhannya sama atau enggak tapi yang jelas hujan itu berhenti karena Tuhan bilang hujannya berhenti terus ada yang bilang itu kan hujannya berhenti karena memang waktunya harus berhenti sorry tuh saya sebenarnya enggak juga karena bule-bule itu lu lihat kuartararo itu sampai ganti baju kenapa? karena dia punya perkiraan cuaca sendiri itu sampai jam 6 baru berhenti hujannya itulah kenapa mereka berpikir sampai ini bakal batal terutama lihat petir-petir kemarin itu mereka pikir ini bakal batal nih bahkan sebuah TV yang menayangkan MotoGP di Eropa itu sampai menyudahi tayangan mereka mengganti dengan tayangan lain karena mereka pikir ini enggak bakal digelar karena memang Silverstone pernah begitu kondisinya hujannya awet banget ditunggu sampai 1 jam lebih kalau enggak salah dan ternyata itu enggak berhenti-berhenti ya batal jadi ekspektasinya mereka setelah itu diundur sekitar setengah 4 kan keluar tuh pawang hujannya karena sekitar 15 menit setelah pawang hujannya pergi itu baru hujannya meredah bukan meredah sih maksudnya udah enggak deras banget jadi rider itu start race MotoGP itu emang masih hujan dan track itu emang yang kalau bahasa bule-nya itu dibilang shock shock itu apa sih? terendam nah ini nih yang menjadi perdebatan antara Jorno luar dengan keputusannya Dorna untuk tetap melaksanakan race jadi pikirannya mereka kalau kondisinya banjir begitu itu kan waktu di WSBK itu sempat ditunda tuh karena banjirnya segitu banget nah ternyata Dorna memutuskan yaudah race aja kondisinya seperti itu jadi menurutnya bule di luar itu ada yang bilang sampai kalau di WSBK kemarin mestinya enggak masalah kenapa? karena WSBK waktu itu kondisinya seperti itu ditunda racenya ternyata sama MotoGP di jalanin aja jadi sebenarnya dia itu ngarep bahwa MotoGP ini batal digelar kenapa? karena menurut dia berdasarkan pengalamannya dia di WSBK itu enggak bakal dimulai dengan kondisi track seperti itu tetapi faktanya adalah MotoGP tetap jalan ngerti? jadi menurut gue ya haters-hatersnya MotoGP lu tuh harus belajar bahasa sarkasnya bule karena ada beberapa kalimat yang menurut lu seperti itu lempeng-lempeng aja aslinya dia maksudnya lain beda jauh karena mereka itu orang luar terutama UK, OC itu kebanyakan pakai sarkas kalau mereka ngomong jadi lu perlu hati-hati kalau ngambil mereka sebagai bahan so sekarang kita bahas soal racenya karena ini adalah wet race jadi semua udah enggak bisa komplain soal karkas Honda masih tetap komplain soal karkas karena ini yang bikin mereka terlempar ke K1 yang lain sih enggak peduli kenapa? Suzuki, contohnya si Mir itu terlempar ke K1 ke regara karkas tetapi pada akhirnya dia bisa maju kenapa? karena pakai ban wet oke? jadi sebenarnya lu udah enggak bisa komplain ban soal race karena lu pakai ban wet contoh lagi si Morbidelli Morbidelli mulainya dari belakang dia dipenalti 3 grid di belakang itu juga dia bilang ya enggak apa-apalah saya dipenalti karena saya salah jadi ceritanya keputusan untuk restart prosedur di FP3 kemarin itu itu dibicarakan waktu di rapat komisi keselamatan hari Jumat jadi si Morbidelli itu enggak hadir jadi dia enggak dengar prosedurnya seperti apa nah akhirnya dia waktu start praktis si Mir ada di belakang dia udah mulai ngegas dia menghalangi si Mir nah akhirnya dia kena penalti irresponsible riding karena menyalahi kesepakatan waktu rapat komisi keselamatan makanya dia bilang ya enggak apa-apalah saya dipenalti karena memang saya enggak hadir di komisi keselamatan saya enggak ngerti jadi memang ya udah wajar dia itu udah pasrah tapi waktu race dia bilang apa? ya enggak masalah lah kesalahan saya di hari Sabtu itu tertembus dengan race hari Minggu kenapa? karena pada akhirnya dia nyaman juga dia finish di 10 besar jadi menurut dia it's okay yang menjadi masalah secara garis besar para rider ini adalah satu visibilitas karena saking terendamnya track itu mereka susah ngeliat satu-satunya clue yang bisa lu pakai adalah lu ada di belakang rider lain lu ikut itu lampu wetnya lampu merahnya itu aja yang diikutin jadi lu tahu bahwa lu ada di track tapi lu ada di tikungan mana lu udah enggak sadar kenapa? karena itu saking enggak ketahuan lu ada di mana itu di awal-awal race karena memang masih terendam banget dan track jadi tracknya itu emang masih sompal dan itu nyembur bersama dengan air si Rins itu sampai pamar dada dia itu yang penuh dengan hitam-hitam batu-batunya aspal jadi yang komplain mereka itu adalah tracknya dan visibilitas tapi di awal-awal setelah beberapa lab itu akhirnya kan membaik karena hujannya mulai meredah dan mereka akhirnya bisa melihat lebih baik bahkan Infino pun yang hasil race-nya enggak menyenangkan di Qatar itu bahkan melihat race MotoGP di Mandalika itu sebagai hal yang positif kenapa? karena meskipun dia gagal mencetak poin dia bilang saya merasa lebih baik jadi dia bisa lebih fokus dengan motornya lebih nyaman dengan motornya terutama di saat dia sendirian jadi waktu pertama-pertama kan banyak rider di depannya itu dia enggak bisa melihat sampai akhirnya dia sendirian enggak ada yang di depan enggak ada yang di belakang jadi dia bisa lebih fokus dengan motornya dan itu dia menikmatinya jadi menurut dia race Mandalika itu positif untuk dia satu-satunya yang enggak senang dengan hasil race itu adalah para Honda itu konsisten dari awal gelaran sampai akhir kenapa? karena meskipun pada akhirnya mereka pakai bandwet helmnya Paul Espargaro itu bermasalah jadi dia enggak bisa melihat sama sekali sama masalah ini dengan Roll Fernandez punya jadi helmnya itu kecipratan air tapi enggak turun airnya akhirnya jadinya kabut aja dia udah enggak bisa lihat apa-apa nah masalah yang lain adalah brake binder itu enggak bisa maju ke depan karena starting device-nya malfunction terus Andrea Dovizioso mogok jadi ini masalahnya Yamaha di Jeep Mandalika ini adalah masalah elektronik jadi masih ingat kuartararo itu dua kali mogok nah si Dovizioso itu mogoknya adalah pas hari minggu apes kan akhirnya dia DNF enggak bisa jadi iya gosipnya berhembus sepa-sepoi itu motor-motornya Yamaha itu diperiksa sama para teknisi dikirim dengan kargo khusus ke Argentina jadi enggak digabung sama kargo-kargo tim lainnya karena mereka memeriksa bagian elektroniknya motor-motor itu jangan sampai terulang lagi di Argentina kemudian siapa lagi ya? KTM KTM ini adalah yang paling senang setelah pramusim yang menurut gue masih ingat review pramusim gue yang masih enggak jelas ini arahnya kemana dan gimana akhirnya sekarang membuktikan bahwa mereka lumayan bagus dan mereka melakukan sesuatu di tes pramusim meskipun enggak kelihatan jadi sekarang mereka adalah pabrikan tertinggi di kelasemen jadi menurutnya Pete Behrer kami sih enggak muluk-muluk yang penting lima besar aja lah para rider kami jadi memang meskipun secara pramusim mereka amburadul enggak kelihatan jelas ini arahnya kemana bahkan di Qatar pun maka sempat bilang saya itu agak-agak aneh sama motornya Brake Binder kadang cepat, kadang lambat, enggak jelas agak-agak kurang jelas konsepnya seperti apa tetapi faktanya adalah mereka menang di Mandalika jadi masih belum ketahuan sisi kekuatannya itu ada di mana tapi faktanya mereka adalah konstruktur tertinggi saat ini setelah dua race tapi ya bener juga tapi ini kan masih dua race masih lama, masih jauh, masih ada 20 race lagi kita tunggu aja lah nanti Suzuki, Suzuki udah gue bilang Mir lumayan puas dengan kondisinya jadi dia mulai dari belakang dan dia selesai dalam 10 besar menurut dia itu sebuah comeback yang memuaskan untuk dia setelah akhir pekan yang buruk yang enggak senang itu seperti biasa Rins Rins ini emang dari tes Mandalika agak-agak enggak senang dengan track jadi emang masalah track itu menjadi masalah sampai sekarang yang komplain soal batu juga siapa ya si Dovizioso meskipun dia DNF dia udah bilang tracknya sih sebenarnya enggak masalah cuman batunya jadi kondisi akhirnya itu enggak masalah cuman batunya menurut dia nah lalu apa kabar dengan Ducati jadi Ducati ini kalau di Qatar diselamatkan oleh Enia Bastian ini di Mandalika Ducati diselamatkan oleh Johan Sarko tapi menurut gue enggak buruk-buruk amat kenapa? karena ada Jack Miller di belakang jadi Jack Miller bilang I give it all jadi semua udah gue kasih menurut gue sih juga karena faktor ada pacar ngikut dia bawa pacarnya kemarin jadi menurut gue enggak ada enggak ada masalah besar sih signifikan dengan Ducati kenapa? karena memang wet race dan menurut mereka enggak masalah yang masalah itu adalah Pekobaknya ya katanya dia agak susah menguasai ban depan dia Enia Bastian ini dengan Luka Marini kabarnya agak-agak kesulitan dengan elektronik mereka gue enggak ngerti ada apa tapi secara overall sebenarnya Ducati enggak ada masalah dengan Mandalika yang masalah itu per personal ridernya aja jadi yang disyukuri oleh para rider adalah mereka ngerace dalam keadaan basah ini basah pun itu ambrol begitu tracknya apalagi kalau kering jadi mereka bilang ini syukurnya adalah kita ngeracenya dalam keadaan basah kalau dia dalam keadaan kering apalagi terik aduh gimana model itu track pasti terhambur jadi pada dasarnya menurut gue ya kalau bule lain itu bilang MotoGP di Mandalika itu adalah kacau kalau menurut gue itu sukses besar kenapa? karena semuanya berjalan hampir sesuai dengan apa yang dimau oleh rider rider itu senang karena mereka akhirnya tetap membalap dan enggak perlu membalap panas-panasan kenapa? karena itu emang mau mereka kalaupun misalnya track ring itu diperpendek jadi 20 lap mereka bisa ada free untuk pilih mau pakai band soft atau pakai band medium yang penting enggak pakai hard dan juga berarti track itu enggak perlu ambrol-ambrol banget sampai membahayakan mereka jadi menurut gue MotoGP Mandalika adalah sukses besar kalau menurut gue jadi sorry ya kalau dari sisi rider itu berjalan sesuai dengan apa yang dimau oleh rider jadi kalau ada bule lain yang bilang ini berantakan sorry enggak enggak berantakan karena itu yang dimau oleh rider gue itu bingung dia itu ke Mandalika apakah dia enggak bicara sama rider atau enggak ngomong sama tim apa gimana? gue enggak ngerti kemudian ada lagi kata-kata bahwa dia bilang Pak Jokowi itu punya kepentingan pribadi bahaya loh itu kepentingan pribadi kalau dibilang ada kepentingan politik gue mungkin masih ngerti tapi kalau dibilang kepentingan pribadi gue tuh agak-agak bingung hubungannya sama kepentingan pribadi apa gini ya teman-teman jadwal Mandalika menggelar bulan Maret itu sudah diputuskan dari tahun lalu dan itu diputuskan oleh Dorna Presiden Jokowi enggak ada hubungan sama itu apalagi kepentingan pribadi enggak ada kemudian yang kedua perkara bahwa race tetap digelar bulan Maret setelah diputuskan di tes Mandalika ada masalah itu juga keputusannya keputusannya Dorna bersama dengan MGPA dan rider itu tiga pihak di situ ada hubungan sama Jokowi? enggak ada jadi yang minta race diundur itu cuma Snektaro yang lain minta diperbaiki Snektaro itu minta resurface total semuanya dengan race diundur tapi rider lain itu enggak masalah dengan race sesuai jadwal tetapi yang rusak-rusak banget itu yang di resurface ingat komisi keselamatan itu isinya rider ada 24 rider bukan cuma satu atau cuma dua orang yang ikut jadi kesepakatannya rider di komisi keselamatan waktu tes Mandalika berakhir itu bilangnya kayak gini ini tracknya yang rusak-rusak diperbaiki karena kalau enggak diperbaiki kami enggak mau membalap itu terlalu berbahaya jadi yang berbahaya itu itu yang di resurface itulah yang jadi tikungan 16 sampai tikungan 7 mereka resurface itu aja jadi memang yang minta race diundur itu cuma Quartararo tetapi Dorna itu enggak mau race diundur kenapa? karena musim ini itu race-nya 22 race dan kalau itu diundur itu takutnya nanti mepet dengan yang akhir musim masih ingat waktu tes sepang Carmelo Espeleta bilangnya gini kami memprediksikan paling enggak digelar 19 balapan kalau ada yang batal itu berarti akan dipindahkan ke sirkuit lain untuk menggelar 2 kali intinya adalah batal pindahin ke sirkuit lain enggak ada ditunda enggak ada tapi kan bisa kalau diantaranya Motigi, Phillip Island Buriram dengan sepang enggak bisa tapi itu padat banget karena mereka kan selainnya 2 minggu, 2 minggu, 2 minggu karena itu kargo opsinya itu cuma batal pindahin ke sirkuit lain jadi sirkuit lain yang gelar 2 kali jadi bisa langsung back to back 1 minggu atau yaudah enggak jadi aja sama sekali enggak ada ceritanya mau dipending-pending enggak ada ceritanya mau ditunda karena itu susah mengatur kargonya jadi itulah kenapa dorna keka tetap aja dikelar sesuai jadwal kenapa? karena nanti juga takutnya tabrakan lagi dengan WSBK kalau misalnya treknya ambrol antara WSBK atau MotoGP salah satunya yang duluan terus ambrol udah enggak sempat buat memperbaiki trek jadi lebih baik diperbaiki treknya sekarang digelar MotoGP-nya sekarang WSBK lain cerita nanti kalau habis WSBK ambrol lagi ya nanti resurface lagi ya resurface aja terus kalau memang harus resurface gitu kan tapi yang jelas akan ada jeda nah kalau ini dipindahin ke akhir musim itu mepet dengan WSBK akhirnya kalau misalnya MotoGP digelar duluan treknya ambrol WSBK udah enggak sempat resurface ngerti enggak pertimbangannya dorna jadi kita sepakat itu enggak ada hubungannya dengan kepentingan pribadinya Pak Jokowi MGPA emang enggak mau itu diundur kalian udah tau kan sebabnya waktu gue bahas di tes Mandalika kemarin itu perkara dana perkara marketing ya juga ada perkara politik disitu jadi emang banyak fakturnya kenapa MGPA enggak mau ini diundur dorna juga enggak mau ini diundur rider ya terserah lah kalau memang kalian enggak mau undur pokoknya yang penting itu trek diperbaiki jangan sampai bikin celaka kalau ngeres itu aja intinya akhirnya sepakat oke kalau gitu tetap digelar sesuai jadwal jadi ngerti kan ini enggak ada hubungannya sama Jokowi enggak ada sama sekali karena memang baser dan kadron ini ujung-ujungnya ribut perkara yang satu balapan apa yang satu balapan apa yang satu ngarep ini gagal yang satu ngarep ini gagal padahal gue dipikir sama-sama aja yang internasional kenapa sih what's wrong with you apa yang salah dengan mental kalian sih sebenarnya gue tuh bingung MotoGP MotoGP aja jadi intinya adalah jadwal ini digelar itu sesuai keputusannya dorna dan kepentingan di situ kalaupun ada politik itu itu cuma sepersekian persen kepentingannya dorna itu lebih banyak kepentingannya marketing itu lebih banyak daripada kepentingan politik ngerti nah sekarang kita bahas soal aturan baru aturan baru muncul begitu race mandalika selesai jadi dorna memutuskan untuk melarang perangkat anti garpunya Ducati jadi hanya hole shot yang diizinkan untuk digunakan oleh motor-motor para rider jadi anti garpul itu mulai tahun 2023 akan dihapus ya ya kalau menurut gue sih gak akan pengaruh sama gigi per gigi itu inovasi apa sih lagi yang gak bisa dipikir pasti yang dia pikir nah kemungkinan ini akan mengarah kepada dorna ingin semua inovasi yang aneh-aneh yang memakan biaya menurut pabrikan lain itu dihentikan jadi kalau gue sih ini dalam proyek memberangus Ducati sih so kita pindah ke soal Marcus ini sebenarnya ada apa dengan dia jadi kan tadi udah gue bilang di Qatar dia mengatakan bahwa dia adalah Marcus yang baru yang lebih bijak yang lebih berhati-hati yang lebih berpikir gimana caranya finish daripada crash jadi dia pelan-pelan gak mau mengambil resiko kenapa ini berubah di Mandalika seperti tadi gue bilang kalau di Qatar dia bisa towing jadi dia bisa apa sih dia bisa cepat dengan towing ke orang lain nah masalahnya di Mandalika dia gak bisa towing jadi mau gak mau dia bergantung kepada dirinya sendiri untuk bisa cepat sementara dengan kondisi motor yang gak cocok dengan ban itu mau gak mau dia harus ekstra effort untuk bisa ada di Ki 2 itulah kenapa dia jor-joran di Ki 1 nah ini yang menimbulkan menurut gue sih dia agak sedikit tertekan dengan kondisi Ki 1 nya karena dia 2 kali crash disitu itulah kenapa dia buang kata waktu hari Sabtu dia bilang saya sudah gak mau pelan-pelan lagi saya sudah gak mau sabar-sabar lagi saya mau langsung meleset ke depan kenapa karena memang posisi startnya itu amat sangat riskan kalau lo gak ke depannya lo gak bisa nah ini yang menurut gue jadi pemicu kenapa dia kembali lagi ke dirinya yang lama di sesi warm up jadi dia sedikit lebih terburu-buru sedikit lebih kurang perhitungan dan menurut gue sehari itu saya dengan kondisi langannya yang seperti itu dia selalu gagal ngeram kalau dia udah cepat dia pasti susah ngeram itulah kenapa dia menentang horse shot kenapa karena horse shot itu bikin susah ngeram dan dia kondisinya lengan seperti itu emang agak susah ngeram udah banyak gak cocok udah motornya yang masih susah untuk adaptasi ditambah dengan lengannya yang masih kurang refleks apakah ini salah marka sepenuhnya ya menurut gue sih bukan salah dia juga kalau dia tertekan kenapa gaji dia itu 25 juta euro per tahun kalau hasilnya cuma setara dengan rider satelit biasa ya gue rasa wajar kalau Repsol Honda agak-agak komplain dengan gajinya dan agak-agak komplain dengan reputasinya dan itu akan membuat dia kehilangan pengaruh dia di Honda jadi memang kalau menurut gue wajar dia dalam kondisi tertekan tetapi apakah karena dia memang mau seperti itu sorry tuh saya gue harus jujur menurut gue sih enggak dia gak mau sih seperti itu tapi dia harus kenapa karena memang udah dari dulu-dulu gue bilang kontrak dia itu dipertaruhkan dia dalam masa review hingga pertengahan musim kalau hasilnya buruk-buruk-buruk terus itu mari kita ngomongin masih ingat dia nyindir Paul Espargaro dia bilang apa Paul Espargaro itu memang digaji untuk Yurdun lah kalau begitu lu digaji buat apa kan logikanya seperti itu kembali lagi ke diri dia sendiri jadi ya lu sadar sendiri lah lu digaji itu jauh lebih gede daripada Paul Espargaro gajinya itu dua kali Paul Espargaro loh jadi ya wajar dia agak tertekan dengan hasil kisatunya kemarin dan itu bikin dia melakukan kesalahan di warm up ada yang bilang itu katanya remnya terlalu kencang ada juga yang bilang itu terlalu longgar gue gak tau tapi yang jelas refleksnya dia itu agak kurang bagus itulah kenapa Alex Espargaro bilang saya liat sih dia crash jadi gara-gara saya liat dia crash saya jadi mikir-mikir rem saya bagus apa enggak karena memang itu masalah rem kalau menurut rider Jorge Lorenzo bilang itu kemungkinan karena traksi tapi menurut gue itu bukan traksi kenapa? karena dia jatuhnya di tinggungan dan itu saat dia lose gas kemudian ada juga sih gue lupa siapa itu bilang juga itu kemungkinan gara-gara rem entah engine brake-nya entah rem belakangnya atau memang refleksnya dia dalam hal rem depan digabung rem belakang dengan engine brake gue gak tau pokoknya intinya adalah itu soal rem ada lagi yang bilang itu perkara track kalau menurut gue sih bukan masalah tracknya kenapa? karena kalau di tikungan itu lainnya udah jelas mau kemana lu karena yang bereaksi duluan adalah ban belakang dia oke ada yang bilang itu gara-gara ban ban itu kalau dia kurang grip otomatis lu harus beradaptasi dengan remnya dan Michelin pun menyangkal bahwa itu jatuh gara-gara ban jadi si Tara Maso bilang kami sudah melakukan analisa soal jatuhnya mag-makes dan kami mengesampingkan bahwa hal itu disebabkan oleh ban tapi apakah ban itu ada campur tangan yang menurut gue bisa tetapi lebih ke pengereman gue gak tau apakah rem belakangnya ada masalah apakah engine brake-nya ada masalah atau refleksnya yang kurang bagus memandukan rem depan rem belakang dan engine brake gue gak tau jadi waktu dia jatuh itu gue udah pikir ini kayaknya bakal diplopia meskipun belum diplopia jadi dia itu bangun dengan linglung dan gue pikir kalau dia linglung itu berarti ada hubungan dengan otaknya dan kalau ada hubungan otaknya itu berarti ada hubungan dengan saraf ditambah ketika dia pulang itu kan perjalannya sekitar 30 jam di pesawat itu tekanan di pesawat itu beda jauh dengan tekanan di darat jadi memang kondisinya saraf di otak lo itu tertekan nah kalau dia gegar otak terus dia naik pesawat ya menurut gue bukan hal yang aneh kalau tiba-tiba diplopia nya dia itu kambuh di pesawat kenapa? karena memang kondisinya gegar otak naik pesawat dengan sekian jam lamanya itu tekanan di pesawat itu kan beda sama di darat dan itu otomatis menekan saraf lo nah untungnya adalah diplopia nya ini katanya gak terlalu parah dibanding tahun lalu punya jadi ya apakah akan sembuh lebih cepat gue gak tau diplopia nya yang tahun lalu itu butuh waktu 3 bulan nah kalau dia lebih ringan seperti ini apakah bisa sembuh dalam waktu 2 minggu ya who knows gak tau lah ya namanya ini diplopia soalnya cacat saraf sorry to say ya udah bilang ini cacat jadi ya suka-sukanya dia sembuh ya sembuh kalau gak sembuh ya enggak kalau kamu ya kamu jadi gak bisa dijanjikan akan sembuh total gak bakal kalaupun nanti dia akan membalap lagi kita gak tau apakah kalau dia crash lagi itu diplopia nya gak balik atau gimana karena ini cacat jauh lebih bisa terukur lengannya kapan sembuhnya mungkin refleksnya masih butuh lebih lama tetapi itu hanya soal latihan atau soal terbiasa atau enggak suka-sukanya itu penyakit monongol apa enggak nah ini yang menurut gue akan menjadi momok sepanjang karirnya mak-makas kalau dia memilih tetap akan membalap nah masalahnya lagi adalah dengan kondisi performa dia seperti itu agak sulit untuk dia mempromosikan adik dia Alex Marquez untuk naik ke kursinya dia kenapa karena Honda itu akan memilih rider-rider yang punya peluang untuk Jordan bersama mereka yang kembali masuk di daftar ya siapa lagi kalau bukan Mir Quartararo kemungkinan akan masuk kalau gajinya cocok karena dia akan minta 20 juta euro tuh Enia Bastianini juga kabarnya menjadi antrian kemudian Jorge Martin jadi yang menurut gue agak-agak sulit untuk Alex Marquez naik ke tim pabrikan jadi ya kita lihatlah nanti rencananya adalah hari Senin itu dia akan melakukan pemeriksaan lagi apakah bisa untuk ke Argentina atau enggak tapi ekspektasi gue enggak bakal dikasih kenapa? karena takutnya dia di pesawat lagi ke Argentina itu kan berapa jam perjalanan 30 jam minimal 24 jam itu takutnya sarafnya tertekan lagi justru diplopianya akan rentan kambuh di Amerika sana entah itu di kota entah itu di Argentina jadi menurut gue sih kayaknya enggak bakal dikasih sama dokternya tekanan di pesawat akan berisiko pada saraf matanya menurut gue ya mudah-mudahan gue salah jadi sepanjang itu yang kita bahas see you next time guys bye-bye sub indo by broth3rmax